Intro Halo, saya Adi di DVCM Racing Ok, hari ini saya dengan mama saya masak Ikan basung masak asam Ok, kenapa kami buat begini dengan kuantiti ikan yang banyak Untuk ikan basung ini akan tahan lama Dan boleh disimpan dan boleh dimasak berbagai cara Terutama kita boleh goreng Dan tahan Tahan, boleh berminggu menjadi lauk Anda di masa musim piketi, ok Ok, bahan-bahannya ialah Gula Garam Langkuas Cuka Ok, cuka Airnya sama cuka Dan halia Asam keping Dan ikan basung Ok, letak ikan basung kamu Masukkan cuka Ok Betul lama Ok, macam ialah Ok, mama saya bagi contoh Bubur rumah, lapis-lapis, ok Dan percayalah Lauk anda akan tahan lama Kamu boleh cuba di rumah Ok, cuka kita letak saja, ok Banyak Banyak Ok, seperti itulah Baru kita masak, api jangan kuat Sampai dia masak Ok Kemudian saya akan bagi contoh Sama ada saya akan goreng atau apa Rasa dia akan menjadi asam dan sedap Percayalah Ok Ok, kita tunggu dia masak Ok Biarkan ia mendidih sehingga airnya kering Jangan sampai hangus, ok Sehingga kering Tidak nampak air Ataupun cuka itu di atas permukaan, ok Biarkan Dan tutup Ok, inilah hasilnya apabila kita masak sehingga cuka itu sehingga menguap, ok Sehingga kering Tapi jangan hanguskan, ok Ok, saya akan cerita untuk apa kita buat begini So, ini namanya ikan basuh Cara ini adalah untuk lauk kita tahan, ok Ikan ini akan tahan Seperti orang dulu-dulu Mereka tidak putih sejuk Jadi, untuk mengekalkan lauk mereka atau tangkapan mereka Lebih tahan lama So, mereka menggunakan cara ini Untuk lauk ini Atau makanan mereka akan tahan lebih lama Kerana cuka Asam keping, lengkuas, salia itu membuatkan Isi ikan ini lebih tahan Ok, lebih tahan So, ini kita satu kali masak bertahan dalam beberapa minggu Mungkin seminggu lebih lah Kalau tidak cepat habis Haa, sebab dia sedap Ok, lepas ini saya akan tunjukkan macam mana Saya masak kembali So, ini kita boleh goreng, ok Kita boleh goreng semula Untuk merasa kerangupan Ok, dia akan Ikan ini menjadi hitam Sebab dia telah marinade, ok Dia sudah masuk ke dalam isi dia Itu semua ramuan-ramuan Dan cukai di dalam isi itu Ok, sekarang kita keluarkan ya Kita keluarkan ikan daripada periuk ke pinggan Kemudian, saya akan sediakan kuali Dan minyak dan kita goreng Ok, sehingga rangup Kebanyakan yang semua putus kepala, ok Tulang ikan ini pun menjadi lembut ya Tidak keras Boleh dimakan begitu saja Jika di goreng, ok Dan kenapa saya pulang balik Bagian kepala ikan ini Sebab bagian kepala ikan lah kita makan Yang terlalu rangup dan sedap Rasa ikan ini adalah masam-masam, ok Masam sedap, nyam-nyam, ok Lepas ini saya akan sediakan kuali Ok, kita sediakan kuali Kuali sudah panas, ok Kita ambil minyak Ok, kita biarkan minyak panas, ok Kita masukkan Ok, hari ini adalah segmen dapur bujang Kita hanya tunggu dia menjadi garing saja Garing Terima kasih telah menonton! Ok, goreng sehingga hitam seperti itu ya Jangan hangus Ok, kalau begini sedari Cokok Lepas itu kita goreng kepalanya Ok, panas tidak terjadi Sebab dia tidak tebal Ok, jadi inilah hasil Ok, bila kita sudah goreng Ok, bila kita sudah rangupkan Kamu boleh buat rangup lagi daripada ini Ok, memang sedap Kalau Tidak percaya Tanya mumu Mok 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 Sedapkan Mok memakan itu Ok, anda boleh cuba di rumah Untuk sajian berbuka anda Ok, terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!